Objek wisata Bukit Proja ramai dikunjungi oleh wisatawan menjelang akhir libur cuti lebaran. Objek wisata yang berlokasi di Jalan Samaun, puluh buhu Desa Poneh, Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo ini kerap menjadi prioritas lokasi wisata. Sebagian besar pengunjung merupakan wisatawan dari luar daerah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo, Herjanto Tanggahu, silakan rekan Herjanto. Terima kasih rekan Nina di studio, Tribuners, dimanapun Anda berada. Pada pukul 14.24 Indonesia bagian tengah, Tribun Gorontalo melaporkan terkait dengan objek wisata di Desa Poneh, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, dimana objek wisata ini menjadi salah satu prioritas dari sekian banyaknya jumlah objek wisata di Kabupaten Gorontalo. Bukit Proja menjadi satu-satunya tempat yang cukup dekat dari pusat Kecamatan Limboto, dimana hanya berjarak sekitar 3 km. Sementara jaraknya dari Kota Gorontalo hanya bisa ditempu dengan menggunakan sepeda motor dalam waktu 30 menit. Objek wisata ini menawarkan beragam permainan atau wahana air yang cukup menarik dan diminati oleh banyak kalangan, termasuk orang dewasa dan juga anak-anak. Dimana memang dalam area tersebut terdapat setidaknya dua kolam renang yang menjadi pusat perhatian. Selain itu juga yang menjadi prioritas lain adalah adanya wahana rumah hantu dan juga nuansa euforia mandibusa yang ditawarkan oleh pihak pengelola. Selain itu juga dapat kami laporkan bahwa Bukit Proja menawarkan menyediakan lapangan atau lahan yang luas untuk parkir mobil maupun motor juga terdapat sedikitnya 9 UMKM yang beroperasi setiap harinya. Bukit Proja diketahui buka di hari Senin sampai dengan hari Minggu dan ada pun tiket masuk yang dibalakakan untuk setiap pengunjung yakni Rp20.000 untuk masuk ke dalam pada hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu. Sementara di hari-hari WIB biasanya hanya dikenakan tarif sebesar Rp15.000 per orangnya. Sementara untuk parkir motor ketika masuk ke dalam ya ini sebesar Rp2.000 dan mobil Rp5.000. Dan perlu kami informasikan bahwa tiket tersebut sudah include di dalamnya fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola wisata. Hal lain juga yang bisa kami laporkan bahwa sedikitnya ada 18 gajibot dan 10 kamar mandi yang disediakan oleh pihak pengelola.